Terima kasih Kitab ilmu ini adalah sebab di mana Imam Al-Bukhari membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan adab untuk ilmu, adab menyampaikan dan juga kelebihan ilmu Yusuf. Jadi ini adalah perlahan sebelum beliau masuk ribam yang berkaitan dengan hukum bekap iaitu ilmu-ilmu yang baik. Jadi ini adalah sebab di mana Imam Al-Bukhari membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan adab untuk ilmu. Berkaitan dengan adab untuk ilmu yang berkaitan dengan adab untuk ilmu. Semua ini yang bertanya kepada sahabat. Ada ketika sahabat tanya Nabi, ada ketika Nabi tanya sahabat iaitu berkaitan untuk soalan, ujian, kegateki untuk ilmu. Melemparkan soalan dan minta sahabat menjawab. Kali ini kita sambung dengan hadis-hadis yang berlaku, iaitu satu peristiwa yang berlaku di akhir hayat Nabi SAW setelah Nabi berjaya menawar kembali Nukah dan kembali ke Madinah. Adanya wakil-wakil tetamu-tetamu yang datang untuk menuntut ilmu dengan Nabi atau bertemu dengan Nabi atau berkaitan kepada Nabi SAW. Ini rombongan-rombongan ini, wakil-wakil kaum ini biasa. Sebab tidak semua orang pun datang dari jauh untuk jumpa Nabi SAW. Maka mereka menghantar wakil dan wakil-wakil ini dipilih ada yang berjumlah yang ramai, ada yang berjumlah yang sedikit, ada yang seorang wakil untuk jumpa Nabi dan bertanyakan sesuatu. Maka Nabi mewakilkan balik orang ini untuk menyebarkan balik yang berlaku itu kepada kawan-kawan. Sebelum ini kita dah tengok kita beriman iaitu bagaimana beberapa jumlah rombongan daripada kampungan Abil Qais datang untuk jumpa Nabi SAW. Kali ini, seorang lelaki datang terjumpa Nabi SAW. Ia wakil-wakil kaum ini. Setelah itu, ketika itu, Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabat, di masjid, duduk untuk berbual, 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 berbual dan sebagainya. Bukan petubah, bukan selamuk. Duduk dan berbual. Ketika itu tiba-tiba datang, rujudun su'al lelaki ala jamalib di atas muntah, menaiki udara. Bukan masuk muntah itu masuk dalam musib, dia sampai ke pintu masjid. Dilihat dari dalam, oleh perempuan sahabat dan Nabi sendiri, datang seorang lelaki menaiki udara. Soalnya sahabat-sahabat di masjid, dia memberhentikan udara-sahabatnya di depan di masjid dan mengikatnya. Maksudnya, kalau kuda diikat talinya, kalau unta diikat, diturunkan, didudukkan dan diikatkan lutut. Lutut unta. Lutut unta turun, orang yang atas diturun, dia tertikat. Lutut itu dengan suatu yang dia panggil ikan. Ataupun ikan. Kita sekarang tahu ma'alab, dia letakkan sebab, dia letak satu muntah bulat, letakkan warna hitam. Atau warna lain-lain. Kita pun beli, kalau kita pergi Mekah, kita pun beli, kita pun pakai. Jadi, setengah orang yang tahu, sedalah dia senyum. Jadi, ini pergunungan ikan, lutut unta. Dia sekarang diikat kepada orang. Maksudnya, hiasat dia berubah. So, dia dipanggil idal. Iqal. 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 Jadi, tak apa-apa yang dia pakai. Tak apa-apa salah. Iqal, iqal yang murah, ada yang murah. Saya ada beli yang murah. Dan ada orang yang memiliki yang murah. Dan kebaikan dia bagus juga, bila ada angin dan sebagainya, dia tak terjabut sekelas kita. Jadi, ia dihias. Sekarang, orang yang berubah ikan, untuk kepala manusia. Dulu, untuk kepala lutut. Kepala lutut. Ada minta. Jadi, setelah Iqal hidup, lelaki yang tak lelaki ini datang. Kemudian, dia masuk. Sambil masuk, dia tertanya dengan syurga yang kuat. Ayu pun Muhammad. Sebab ada orang yang murah. Dia kata, pada sabtu, dia berkawali Muhammad. Mana Muhammad? Siapa Muhammad? Cara dia nampak macam kasar. Tetapi, sebenarnya dia orang galwi. Orang rimah di kawasan yang begitu tabiat. Jadi, dia tak boleh di bawah. Tapi, kalau orang yang murah di tabiat, ataupun di keadaan muslimin, muslimin Madinah, dia cakap, dia tak berubah di kasar. Dia terlihat buah-buah di kasar. Sana memang kasar, daripada zaman itu, dan bangun belajar untuk berubah di kasar itu. Tetapi, Alhamdulillah, dia bersulis tak. Dan dia hormat dan tunai dan kata Allah. Walaupun dia kasar, akhirnya dia berubah sedikit-sedikit. Tapi, ketika ini, dia tak dibesarankan di Nabi, setelah lagi tahu panggilnya begitu. Rasulullah ini, apabila orang tidak kenal dengan dia, dia lebih lagi sawah. Bila orang tak kenal dengan dia, dia lebih lagi sawah. Maksudnya, kalau tuan-tuan, orang yang berjawabkan pakat iman. Kemudian, tuan-tuan pergi tempat, ataupun perempuan jalan pergi tempat, dia orang tak kenal dengan kita. Dan di layan kita macam biasa. Kita jangan marah, kita sawah. Tunjukkan akhlah kita. Ini biasa. Orang tak kenal, maka dia tak betul hormat. Kita kadang-kadang, nak beritahu dia, tapi, itu adalah jiwa kita yang tak betul. Itu pasan tak betul. Pasan sombong. Jadi, kadang-kadang, ketumpan dan perempuan pergi Mekah, berjumpa dengan orang-orang yang tak ada hormat sahabat-sahabat, ini ujian kepada kita. Sebab kita ini, semuanya sama-sama. Kalau dibuang secara perempuan dan jawatan, kita ini sama-sama. Kalau, macam Allah kata, sama di antara, di antara maulah dengan abdif. Maulah dengan abdu. Maulah dengan abdu maksudnya, sama saja tuan dengan hamba. Kalau dibuang sekarang, gelaran. Sama saja tuan dengan hamba. Iaitu manusia. Tapi, tak malah. Dia tahu. Apa yang dia buat, dia tanya, mana Muhammad, mana Muhammad, dia nak jumpa dia, terdesak, nak menang. Maka, sahabat-sahabat beritahu dia, inilah dia, tunjuk, semua tunjuk suara lelaki. Iaitu, al-wajud, al-wajud, al-abiyad, 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 al-butik, tiga rahat, mulutnya, al-muntaki yang bersandar, bayinah, as-hari. Maksudnya, dia bersandar, maksudnya, dia tak duduk tegah, dia tak duduk, tak duduk tegah, bersidak. Rasulullah, bila-bila-bila-bila-bila-bila, dia duduk tegah, kadang-bila dia duduk, letak tangan di tepi, mungkin orang, anak-anak adat, yang ada mata-mata kecil, letak di mana-mana atau mati, maksudnya, dia sandar, tersendangkan kanan. Lelaki sandar, tersendangkan sebagi. Jadi, ini pilih al-mutaki, orang yang bersandar. Seperti, Nabi kata, Rasulullah, hadis yang lain, la-la-guhutakian, aku tak makan, sambil bersandar. Rasulullah, tak makan, sambil bersandar di tepi ini, sambil makan, nampak macam, macam orang kaya. Dia makan macam, suara hamba, duduk bersilah, ataupun duduk macam, kalau tersujud, makan macam walaik, duduk dan makan. Dia tak duduk bersandar, duduk makan, bersandar, duduk, duduk. Dia tak duduk. Tapi, bila duduk dengan sahabat-sahabat, dia tak makan, tak minum, Nabi kadang-kadang bersandar ke kanan, atau ke, kalau ada, lebih-lebih, kalau ada sesuatu, dia letakkan di sebelah kanan. Ini untuk, melegakan badan. Jadi, tuan-tuan, duduk bersilah lama, setelah-letak tangan di belakang, atau tangan tepi, dia taklah masalah. Setengah cari tiang, tiang besar-besar, masjid, boleh buat bersandar tiang, kan, hari Jumat, ambil orang cari tiang, dan cari sifat, seperti tiang. Jadi, anak berihan, tuan-tuan tak sama dengan orang lain. Ada orang sakit badan, dia tak duduk lama, bersilah. Dia mungkin kena sandar, kena bangun, dan sebagainya. Jadi, bersandar itu, bersandar, tekanan, ke kiri, duduk bersandar, duduk, kita panggil duduk selesa. Duduk selesa, bertunggu, duduk sembah, bercakap, berasihat, 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 dia tak duduk secara, macam tebak, duduk bersandar. Maka, ditunjukkan kepada, orang ini. Ini dia, inilah dia, Nabi Muhammad, Maka, kerana lupa dia, inilah dia. Maka, dia berkata kepada, Nabi Muhammad. Dia pergi jumpa Nabi, dia bercakap, siapa dia ni? Orang bantu kita. Dia kata, Ya, Nabi Muhammad, wa hai anak, Abdul Muttal. Ini Nabi, dia tahu, anak Abdullah. Dato' dia, Abdul Muttal. Jadi, orang Arab, panggil sendiri. Dia kenal dengan Dato' bila Dato' itu, lebih terkenal daripada ayah. Abdullah meninggal, masa mula. Abdul Muttalib, umur panjang, jaga Rasulullah, masa kecil. Dan dia, ketua, Quraysh. Dia, pemimpin besar, dia jaga, itu dan ini, dan bahawa sebagainya. Maka, dia terkenal, Nabi Muhammad, s.a.w. terkenal dengan nama, Ana, kepada Abdul Muttalib. Bercucu kesayangan, dia dipanggil Ana. Sebab itu, kita tengoklah, hadis yang lain, Hassan Hussein dipanggil, Ana Nabi. Sedangkan dia, cucu, Nabi. Sebab, sudah pastilah, Rasulullah, terkenal dengan ayah ini. Jadi, orang panggil, Wahai Anak Rasulullah. Wahai Anak Rasulullah. Zulu, Wahai Cucu. Ini, Arab, sama Arab, menganggil, orang-orang itu. Jadi, Ahmad, dalam nama-nama, lama-lama, berdua nama sahabat, yang diimpinkan dengan, Dato' yang maksudnya, dikenali dengan nama, gelaran. Bukan bin betul, gelaran. Gelaran. Masyid Iman Ahmad bin Al-Hambad, Imam Al-Hambad ini, murid Iman Syafi'i, dikailah Ahmad bin Al-Hambad, Al-Hambad datuk dia, ayah ini Muhammad, nama sebenarnya, Ahmad bin Muhammad bin Al-Hambad, Iman Syafi'i, dikailah bin Al-Hambad, Dato' ini, Al-Syafi'i'i, Al-Syafi'i'i, Al-Syafi'i'i itu, dia nama ni Muhammad, bin Al-Mashq'i'i nama ni Muhammad bin Al-Hambad, bin Tresi'i. Dato' dia, matas nama Al-Syafi'i, jadi, Al-Syafi'i. Itulah, cara warah, dipanggil, Ya Iman Abdul Muttalib. Nabi tak kata pun, Allah ini panggil, nama aku, panggil, Matuhan Abdullah, dia tahu, ini, cara gelaran, Ya Iman Abdul Muttalib, wahai anak Abdul Muttalib, dipanggil, dia cakap dengan Nabi, orang berbicara, bukan Nabi kata, aku tak tak jawab tu, aku dah jawab, dia, ada apa, maksud, dia, saya, ada apa, jadi, dia, tak panggil, wahai Rasulullah, dia tak tahu, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, dia berbicara, wahai anak Abdul Muttalib, ini, kalau diikutkan, orang, dari sini, anak, tetapi, sebabkan dia berbicara, sebabkan tadi, Nabi tak marah, cuma Nabi jawab, ni lain sikit, Nabi tak kata, dengan anak, Nabi tak kata, barhawan, saya nak datang, Nabi kata, dia, dia, syarat, dia, ada apa, Nabi bertegas, ini, cara cakap, dengan orang berbicara, berbicara dulu, diuskan mungkin, lain sikit, tapi masih ada, kalau diundungi ini, yang kasar, kasar ada, jadi, cara mereka kembangan, kalau kita beri kampung, yang jauh, daripada bandar, mungkin, cara mereka bercakap, kena, kita kena ikut cara dia, tak boleh, kita bawa, cara kita, tak boleh, kita tegur, sedangkan, benda yang dibuat, yang adat di kampung, itu maksud, maka dia berkata, ini, musayir, ini, sahir, aku nak tanya, kawan, wahai Muhammad, aku datang, jauh, jauh, nak tanya, soalan, dan aku tanya, nak tanya, dengan tegas, jangan marah, maksud, dia pun sedar, dia pun sedar, dia pun terlalu, dia pun terlalu, dia pun terlalu soalan, yang tegas, dia pun beritahu, sesak, jangan marah, cerita orang terdekat, kita cakap sikit, tapi jangan marah, dia payah, cakap dulu, marah sama orang, panggil, dan tengok orang, cakap dulu, tapi jangan marah, macam, boleh cakap dulu, cakap dulu, kan, jadi orang ini pun sama, Rasulullah, akan dengar apa dia cakap, tapi dia cakap, aku nak tanya, suruh-suruh, nak tanya, ada yang tak tegas, jangan marah, jadi Nabi kata, selamatkan, tanya, apa orang yang takut, tanya, tapi tak cakap, aku tak marah, jawab, aku nak jawab, tanya dulu, kan, setiap orang, dia ada anak, yang kita tak faham, kalau kata, ustaz, saya nak tengok soalan, tanya, tak boleh, tak boleh, kita ulang, kita tunggu, setelah-setelah-setelah, jadi kita jawab, saya nak tanya, saya mulit, tapi mungkin, saya tak jawab, mahal jawapan itu, tak boleh, tak boleh, saya pulang, kalau saya tak jawab, tapi yang boleh tanya, dikut silakan, ini hak, yang menyebabkan, orang terlaku, yang terasa berlisau, dan bersama-sama itu, saya nak tengok soalan, silakan, makan, itu jauh, jadi, Nabi, dia kesan, Allah berlisau, danalah, apa yang kau nak, peluang terbuka, untuk tak merah, teruskan, dia masuk, dia pun tanya, orang berseolah, nikah ceritanya, dia bertanya, tentang, perkara yang dia dah tahu, cuma, dia nak terpastian, dia masuk, kerana Nabi, telah pun, menghantar, Nabi, terpastian, 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 dan dia dah pun masuk Islam, cuma, dia nak terpastian, dia melantau, mencari terpastian, sebab, dia tak puas hati, belajar dengan wakil, dia nak belajar dengan Nabi, semua itu, itu kebaikan, daripada Nabi, walaupun dia pasal, niat dia untuk, dia ikhlas, akan, dia pun, tiap soalan, maka banyak, Allahumma salli ila nasi, Allahumma salli ila nasi, Allahumma salli ila nasi, dan nasi kelihim, rajah masuk soalan, adakah Allah, yang memutuskan kamu, kepada manusia, benarkah harmoni Nabi, dan masuk Islam, dan bagi Nabi, maka, Nabi Allah, berada, Allahumma na'am, ya Allah, betul, Allahumma salli ila, untuk menegasan, untuk menegasan, dia, dengan nama Allah, dia, aku adalah, Allahumma salli ila nasi, Nabi Dua Rikas Dia tanya Aku tanya fahim benar-benar Dengan nama Allah Dia memanya nama Allah Adakah Allah yang melintahkan Agar melintahkan kami Untuk surat Allah Yang faham Dia menaam Ya Allah Ya Allah Ya Betul Soalan dia juga tentang puasa Betul lah Kenarkah Allah Maksudnya semua soalan dia Yang dia dah tahu Dia nak dipersetia Untuk mulut Nabi Dua Itu maksud Tentang puasa Kemudian tentang zakat Kemudian tak ada haji Jadi disini ulama' bercakap Kenapa disini Tak ada soalan pasal haji Sedangkan waktu itu Hadir telah pun Difaburkan Kata ulama' Soalan yang Yang imam Bukhari bawah disini Yang ringkas Sebenarnya dia tanya sampai haji Cuma imam Bukhari Antara calon Antara calon Sebelumnya Dalam hadis yang panjang Dilingkaskan Berberapa Perkataan Untuk Menikupkan Tujuan Jadi dalam soalan muslim Contohnya Ada disebutkan Soalan melakini Haji Pun ada soalan Termasuk Berarti kita baca hadis Duka dan membuat Kita jangan kata Hari setakat ini Kalim tak ada Kita kena baca banyak Semua tukar Dan tanya ulama' Membelajar ulama' Baca banyak Kita bertahun Habis semua soalan Dia kata Aku beriman Dengan apa yang kau bawa Aku beriman Aku beriman semua Dan aku menekan Sekarang lagi ke teman-teman Aku dah yakin Semakin yakin Tentu-tentu Buat Kita menghaji Kita dengan ceramah Dengan kuliah Dengan sumpah Jumaat Dengan apa semua ini Kadang-kadang Benda kita dah tahu Tapi untuk Hantakan Keimanan dan ilmu kita Semua orang Dia tak faham Bila 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 Teruskira Hakta ceramah Atau cerita Seperti yang sama Dia tak faham Dia tak faham Maksud itu Saya pula jumpa Tuan-tuan Pernah-tuan yang ajar Saya pula jumpa Tuan-tuan yang ajar Saya pula jumpa Yang ajar Satu hari Saya Teruskira Ramadhan Di sebuah tempat Tak mahu beritahu Ke mana-mana Bukan ajar Di sebuah tempat Bila habis kuliah Saya nampak Seorang lelaki Duduk di ujung Sana Masuk di luar Tempat kuliah Bila habis kuliah Masa makan Dia datang Lelaki Dia beritahu saya Bagus Ustaz Saya suka Ceramah Ustaz Alhamdulillah Dia kata Ceramah Ustaz Ustaz lain Semua sama Ustaz lain Hati-hati Lelaki Orang puji Kita Ada banyak Mana Baik Abang 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 Jadi Dia puji Saya Saya kata Kenapa Puji Saya Dia kata Karena Ustaz lain Cakap Semua Bila Sama Mata Ustaz Cakap Saya Kata Sudara Dengar Kuliah Semua Kuliah Saya Nampak Di luar Semua Kuliah Suka Semua Suka Sudara Bila Tahu Ustaz Cakap Bila Yang Sama Saya Nampak Sudara Kucur Jadi Orang Bini Ada Dia Tak Hargani Ilmu Dia Ulang Ulang Pukul Kalau Saya Ulang Al-Quran Al-Quran Kita Ulang Dapat Pahala Dapat Dapat Ilmu Tambahan Kalau Ulang Hadis Yang Saya Menajari Semua Yang Tuan 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 Ulang Kaji Dan Sebut Nama Nabi S.A.W. Sebut Hadis Nabi Tuan Sebagai Ulama Boleh Menjadi Penawan Pada Hati Dan Badan Ada Ulama Bila Sakit Dia Suruh Murid Dia Baca Hadis Tuan Tuan Ada Ramai Bila Sakit Baca Purah Tapi Ada Bula Yang Bila Sakit Dari Hadis Dari Hadis Boleh Menempuhkan Penyakit Sebab Sebut Nabi Nabi S.A.W. Ia adalah Kitab Al-Khatib Al-Qadani Al-Jami' 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 Sebut Menang Kita 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 Sebab Sebab Itu Ramai Yang Mungkin Ramai Yang Dia tidur Sebab Khatib Pulang Dia Tidur Dia Bukan Al-Asal Itu Bukan Dia 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 Yang Tak Jaga Mungkin Dia Makan Banyak Mungkin Dia Tidur Lambat Dia Bukan Orang Tidur Lambat Kita Dengar Apa Yang Dicebut Kuliah Suam Wah Walau Dibu Dia 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 Aku Adalah Wakil Daripada Kau Alhamdulillah Antara Pengadalah Di sini Ialah Terperat Dan Puan Atau Perjahari Ialah Kita Dibarakan Merantau Mencari Sebagai Mana Sahabat Nama Dima 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 Merantau Mencari Kerja Untuk Menajah Sahabat Nabi Merantau Mencari Nabi Untuk Menajah Ini Mengajaran Penting Dan Tentu Alhamdulillah Tak Mencari Mahabal Dulu Mahabal Dengan Muta Dengan Kuda Dengan Kedai Kedai Masyarakat Tentu 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 Dengan Bas Dengan Terter Econ Insyaallah Selesa Jadi kita Mena cari Kalau Nampak Dekat Dengan Tempat Kita Tak Masalah Malam Tadi Saya Belajar Dengan Seseorang Dari Indonesia Nama Seseorang Mahabal Sudi Yitik Kita Pergi Belajar Saya Tak Apa Saya Kajar Pergi Tak Empat Belajar Rumah Lebih Kau Saya Tapi Yang Alim Saya Berajar Tapi Yang Seheran Ada Orang Datang Perak Perak Datang Ke Ampar Untuk Semata Kelas Malam Yang Masa Lebih Sejam Kelas Buat Sejam Dia Datang Saya Tanya Dari Mana Perak Allah Kita Boleh Kajar Dia Rasa Jauh Orang Perak Dan Saya Terlalu Buat Program Cerama Sehingga Masa Dulu Saya Buat Program Cerama Di KL Kemudian Datang Berapa Orang Dari Juru Ini Sembilan Perak Saya Tengah Datang Sini Datang Kelas Ustaz Semacam Macam Ini Ini Orang Yang Tak Risap Untuk Membuat Kebaikan Setengah Orang Dia Tak Berkira Dan Dia Dapat Kejayaan Dari Orang Sama Orang Kalau Kita Berkira Kalau Kita Berkira Allah Berkira Dengan Kita Ibarat Menjadi Kalau Kita Berkira Allah Berkira Itu Masuk Terpah Untuk Ini Hadis Terpah 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 Seorang Lelaki Dengan Membawa Suratnya Untuk Da'wah Kepada Pemerintah Di Bahrain Yang Mereka Bawa Kepada Kisra Di Farsi Maksudnya Rasulullah Kita Tau Lepas Perjanjian Nabi Nabi Kita Berda'wah Dengan Cara Menutus Surat Kepada Pemimpin Pemimpin Buntan Da'wah Maksud Islam Kenapa Penting Da'wah Mimpin Karena Bila Mimpin Tunggu Islam Semua Masuk Islam Dan Nabi Semua Mimpin Surat Maksud Nabi Suruh Sahabat Tulis Surat Nabi Cakah Ditulis Kemudian Bila Tulis Nabi Akan Hantar Cara Bulu Kita Hantar Sekarang Dia Hantar Post Atau Imi Dulu Buna Hantar Seseorang Hantar Mimpin Mimpin Putusan Yang Berlainan Untuk Tugas Ketempat Hantar Surat Ketempat Yang Berlainan Di sini Nabi Jena Kepala Raja Palsi Diutuskan Allah Muzafar Sani Ternama Sahabat Di sini Dia Sebut Soal Laki Yang Duituskan Nabi Untuk Beberapa Tugas Orang Tentu Ini Yang Menunjukkan Bukti Bahawa Kita Mesti Bagi Tugas Sementara Orang Yang Bagi Dan Tau Buat Kejauh Pilih Ini Kelangan Yang Mampu Kemudian Dihantar Tapi Kisah Tugas Mereka Melayang Tidak Baik Dia Memoyang Surat Nabi Ini Biasa Darwah Ini Jangan Sementara Ingat Darwah Boleh Sampai Dengan Dedah Ada Tempat Nabi Hantar 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 Surat Terima Ada Tempat Hantar Surat Dia Masuk Islam Ada Tempat Yang Tak Masuk Islam Tapi Jaga Surat Dan Balas Dengan Baik Biasa Raja Berkata Mesir Yang Keras Nabi Raja Berkata Berkata Mesir Berkata Nabi Hantar Surat Dia Dia Tak Masuk Islam Tapi Dia Terima Dia Terima kasih Dia Hantar Hadir Nabi Antara Hadir Macam Macam Ada Gelas Kaca Ada Kula Jadi Dia Tak Masuk Tapi Dia Balas Yang Baik Tapi Paling Ini Di Paksi Raja Tersebut Mengoyang Surat Nabi Ini Biasa Di kalangan Pendakwah Kena Faham Pendakwah Kan Mesti Dakwah Terima Rasulullah Itu Baik Surat Surat Berkata Koyang Maka Nabi Mubalas Mubalas Di Koyang Surat Kita Allah Koyang Kajak Dia Allah Kutuah Dua Mubalas Makbun Raja Adik Kujang Kacir Raja Yang Koyang Pergi Menuh Anak Rasul Berlaku Kujang Kacir Tanah Mata Koyang Surat Jadi Kita Tengah Faham Ini Berasa Kalau Dia Menghina Dengan Bikin Teruk Ada Keadaan Yang Nabi Nabi Sebab Mungkin Kadaan Jahil Dia Tak Tahu Nabi Nabi Kebaikannya Macam Di Koris Nabi Dilontarkan Bani Sampai Berdawah Bila Malaikat Dekat Nabi Kata Aku Ingin Bersawah Supaya Nanti Keluar Daripada Tahun Ini Maksudnya Anak Jujur Mereka Akan Masuk Kisno Mereka Tak Tahu Dan Mereka Digorong Dihasul Beli Untuk Balik Dilontarkan Bani Kali Ini Kisno Kisno Rasul Rasul Raja Rasul Telah Maka Dibalas Baik Kemudian Habis Seperti Bagi Amas Bermalik Sama Juga Sama Nak Beritahu Maklumat Lebih Lanjut Iaitu Tahu Tadi Pasal Surat 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 Nabi Ini Bila Nabi Arah Ditulis Kemudian Nabi Tak Cok Cuma Cakap Bila Muhammad Rasul Mereka Sikit Sikit Haja Maka Sahabat Sahabat Ini Bagi Canangan Mereka Kata Raja Raja Yang Bukan Islam Yang Tak Terima Surat Kalau Tidak Ada Cok Nomor Tidak Cok Step Tidak 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 Maka Nabi Datang Bagaimana Kita Buat Cincin Surat Kita Cok Bila Bukut Cincin Dan Cok Dutulis Muhammad Rasul Itu Yang Cincin Nabi Ini Cincin Dabas Sama Cok Surat Dimikir Bagi Batu Cincin Itu Muhammad Rasulullah Dalam Tiga Baris Jadi Cincin Itu Pada Mula Nabi Tak Nabi Perlukan Cincin Itu Yang Utamanya Untuk Surat Yang Kedua Untuk Perbiasa Lelaki Itu Dibuat Dara Batu Jadi Kita Dilarangkan Untuk Lelaki Kita Bukan Cincin Itu Pempat Maka Maka Saja Lelaki Kita Bukan Cincin Ikut Sunnah Nabi S.W.A.W. Dibuatkan Nabi Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Tangan Kanan Kanan Dan Tangan Kiri Pada Jari Kecil Jari Kecil Yang Masalah Dibuatkan Khimshat Ketua Baru Jari Kecil Ini Cama Ini Atau Ini Jadi Kalau Kita Tengok Pemuk Lama Syekh Kita Dipakai Ini Kita Tau Tengok Tak Tak Pakai Ialah Perhiasat Yang Dibuatkan Boleh Allah Berasul Dibuat Untuk Lelaki Dan Boleh Bila Dibuat Boleh Para Sahabat Mungkin Cincin Maikah Berbagai Nasihat Dan Kata Kata Banyak Orang Bagi Terlubut Ada Cincin Batu Dibuatkan Ayat Tuan Atau Dengan Cok Namun Bila Tengok Tengok Dibuat Museum Kesini Adistah Dibuat Masjid Negara Di Kolumbu Dia Simpan Cincin Lama Yang Batunya Dibuatkan Nama Allah Dibuat Allah Jadi Syed Allah Ketua Dia Dibuat Cincin Dia Kaffir Maksud Cukuplah Nanti Itu Sebagai Peringatan Wahai Allah Ingat Nanti Nanti Tulis Ingat Nanti Nanti Itu Cawa Sahabat Cawa Sahabat Ditulis Beberapa Ayat Untuk Diminati Kita Tak Tulis Kita Tengok Tulis Kalau Tengok Buat Seng Seng Gambar Seng Tengok Khaafir Ini Ada Tulisan Yang Mengingat Nanti Dekat Dekat Infon Buat Laptop Dekat Laptop Dekat 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 Cincin Dekat Cincin Kalau Kalau Dekat 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 Seng Dekat 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 Cincin Dekat Dekat Kemudian Cincin Ini Dekat Dekat kemudian tulisannya Muhammad Rasulullah dan kata naskah musuh terbayang melihat panjalan cincin itu ditakir Nabi maksudnya Nabi pakai cincin dan sahabat pakai cincin dan cincin Nabi hilang semasa zaman Sina Usman di Khalifah hilang masyarakat yang dalam dan tak dijumpai sampai hari ini masa itu dah hilang dan sekarang kita dah buat binaan-binaan lain dekat hari ini tersebut tak tahu lah dan siapa yang tengok pameran cincin itu dekat pameran mana-mana pameran itu adalah Dabi Kau kenapa masuk surat tertinggalah karena Bila pun disesupai dengan kita kata Imam Kau dia nak sampai berkata bahawa kita boleh sebarkan hadis sebarkan ilmu dengan cara menampilkan ini perbincangan telah habis bagi mampu saya saya dulu zaman dulu saya tulis hadis saya bagi dekat tempat ini hadis yang saya belajar ambillah dan sampaikan berkata bahawa boleh tak boleh tak boleh tak terima berkata ini hadis saya dapat dari Ustaz jadi itu maksud perbincangan jadi boleh bila buku itu disahkan kita yang tulis kita yang beri ini sama dulu lah sekarang buku buku elektronik buku ibu semua tak boleh boleh kait kalau pernah kait dia telah akan bawah itu tak tidak itu pun itu adalah i baik hadis tersebut daripada Abu yang beri iaitu Rasulullah SAW satu hari duduk di masjid dan amai masyid masukkan Nabi menajar banyak kelas menajar Nabi yang menajar siapa yang tak menajar maka 5-5 menajar dan datang tiga orang lagi yang tak ditentang tapi seorang yang datang kan jadi tak buat dua orang datang berlebih dan seorang meninggalkan nanti sebab ramai yang sangat tak ada tempat duduk ramai yang sangat tak ada tempat duduk ataupun segal yang tak laluan malu malu terlebih kan semua orang malu terlebih kita tengok ada wabak belah segal masuk segal yang masuk laluan kemudian di sini tengah yang mengajar datang tiga orang dua orang ikuti mengajar apa yang berlaku seorang yang berdua orang tadi yang nak ngaji datang tiga orang dua orang yang minat masih berginat nak ngaji walaupun orang yang yang seorang ini dia dia dah orang berbalik kita hari ini takde orang berbalik jadi dia ada alasan segala yang orang tempat apa yang berlaku dua orang terlihat seorang menampakkan sebuah ruang kosong maka dimasuk dulu tempat kosong dimasuk seorang lagi duduk dihujung duduk setelah jumpa kerugak kosong seorang lain duduk terhujung tapi masih duduk seorang lain pulih Nabi dia terus menanya sehinggalah habis kita bercakap dihujung Nabi berkata aku beritahu kamu tentang tiga orang tadi tiga orang tadi itu orang duduk seorang di tengah seorang datang seorang ikut balik apakah keadaan mereka di sisi Allah ini kerti kita tak tahu yang Allah yang tahu dalam kita luar nampak suara datang suara masuk berburu dia bangun berik dia hanya mata kita dirum kita tak nampak suara pandangan matah Nabi kata yang pertama orang yang pertama dia datang mencari Allah S.W.T Nabi datang mencari kasih Allah dia mencari tempat duduk dia nak duduk duduk maka Allah terlalu dia terseksai kata Nabi ini orang tahu setengah jumpa matri sekali duduk bukan karena dengar semata-mata tapi Allah nasib ilmu berdapat berkat berdapat pahala berkat tuan-tuan tak ada duit digunakan tak ada harta tak ada saham digunakan dia ada punya yang kita dapat kalau duduk di malam yang betul kemudian kedua fustahiyah fustahiyah Allah orang kedua dia malu nak dilepask tak apa Allah pun kasih Allah s.W.T tidak menunjuk maksudnya dia duduk juga kalau tidak hujung tak apa dan setengah orang dia malu duduk 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 Allah bagi rahmat Allah bagi ilmu tidak Allah bagi amat tetapi yang ketiga kita Nabi s.W.T dia tak dia dia berpaling maka Allah berpaling berpaling Allah Allah berhati-hati hati-hati maksud Allah berpaling yang apa dia tak dapat apa yang boleh dapat rugi dia rasa macam tak apa ini ustaz mana tak belajar berpaling 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 di TV jangan lama sangat terkalkan kadang-kadang datang musik lebih baik duduk duduk berpaling rumah tak ada apa kerja sepah yang begini dengan isteri dengan ayah dengan anak macam tak dia baca betul lebih baik lebih 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 kemudian asal orang dia tak berhubungi dia lakukan pilih-pilih Allah kalau orang datang ke dia katakanlah saya berkata kepada orang itu kata saya berhubungi kan dah pergi masjid dah ada ke masjid ada kelas sekali tak berhubungi setengah orang tak nampak dia tak berhubungi pun nampaklah kotak kita mata kita hati kita dah jauh daripada jalan Islam Islam wajar kita jangan tengok jangan fikir rugi hanya dunia fikirkan rugi itu sampai akhir fikirkan rugi sampai akhir tuan-tuan tak sebenarnya tuhan dalam masalah tak wajib tapi rugi faham tak fikir macam itu tuan-tuan ada orang pergi semia di awal waktu tu tuan-tuan semia di hujung waktu semuanya semuanya wajib dia punai dia selesai faham tak sama ada orang berjalan malam-malam berjalan pagi pergi pagi-pagi 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 terbalik Allah tak boleh Allah bagi lebih daripada orang yang tidur berjalan dan tunggu waktu na'win dan dalam jelas Nabi semuanya sebut cahaya yang sempurna cahaya yang sempurna bukan cahaya yang malam cahaya yang sempurna di hari akhirat orang yang berjalan jelas-jelas pergi masjid, pergi balik masjid dapat akhid, tak dapat akhid dunia, dapat akhid cahaya yang sempurna bukan cahaya tapi ini mesti, di akhirat ada gelap waktu kita tumpah kita berkita di sini, sama dikatakan sambung hadis seterusnya, dalam kita pembahasan hadis yang cukup menarik untuk membangkitkan semangat kita, jangan hanya lihat keantungan dunia dan kerugian dunia, tengok keuntungan ilmu dan ibadat kerugian ilmu dan ibadat oh kita akan berjaya dan kita akan dapat sesuatu yang lebih lebih bermakna dengan orang lain orang lain pergi tempat yang berlainan sebab sekarang, waktu sekarang orang lain pergi shopping dia rugi dunia dan akhirat rugi dunia semua, kuliah habib dan lain-lain rugi akhirat sebab dia tak berjaya di universiti pada waktu yang lebih suruh kita hari ini, duduk waktu jangan rasa berjaya, tolonglah rasa berjaya, rasa berjaya rasalah syukur dan berjaya kerana Allah tetapkan kita disini Allah beri ketetapan hati kita duduk di tempat yang boleh dan rumah ni rumah Allah bukan rumah kita kita datang di tamu Allah kita akan balik dengan hadiah dari Allah Allah ayo ta'khina dan surat alaikum wa sallam 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 wa sallam